Hai semuanya, balik lagi sama gue Uti Akhirnya gue bikin beauty related content lagi Sebenernya udah sering upload di short Cuman udah lama gak bikin tutorial yang durasinya tuh panjang Nah kali ini tuh gue mau share clean girl makeup versi gue Untuk kulit berminyak dan berjerawat Gue udah gak sejerawatan dulu sih sebenernya Tapi gue ada beberapa jerawat di sebelah sini Sama sebelah sini, ini udah kempes Ini juga udah kempes Sama ini masih aktif Ya anyway, pokoknya gue mau share aja Caranya ini versi gue Karena kan clean girl makeup itu sebenernya Seringnya itu lebih untuk orang-orang yang kulitnya udah clean beneran ya Udah flawless, udah sehat, tanpa celah Karena kulit gue gak sempurna Banyak tekstur dan banyak bekas jerawat Jadi gue mau share aja gitu Clean girl makeup versi gue Nah menurut gue tuh Clean girl makeup sama no makeup makeup itu beda ya menurut gue Gue gak tau kalo aslinya itu gimana Cuman menurut gue itu beda Karena kalo no makeup makeup itu kan bikin lo tuh gak keliatan kayak lagi pake makeup Tapi kalo clean girl itu masih keliatan makeupnya tapi natural banget gitu Dan kayak clean gak terlalu banyak warna di mukanya gitu loh Oke yang pertama pastinya di skin prep Skin prepnya kalo kalian kutip berminyak gak usah terlalu banyak pake skincare Pake yang basic aja Kalo kalian butuh serum silahkan Tapi kalo gue cuman pake hydrating toner sama moisturizer Sini gue pake moisturizernya skin game yang watery moisturizer Ini kayak satu-satunya pelembab yang gue suka dan cocok banget Pelembabnya pun pastinya pilihnya yang ringan ya Jangan yang terlalu oklusif Jangan yang terlalu rich Konsistensinya Si watery ini dia bener-bener kayak gel Tapi dia masih ngasih kelembapan yang cukup lah gitu ya Gak yang super-duper lembab sih Tapi kayak sesuai sama kebutuhannya kulit berminyak Lanjut sunscreennya Gue pake for skin sake velvet sunscreen Dia ini tipikal sunscreen yang matte finish Tapi gak super-duper matte Ini sesuai sama klaimnya dia kayak primer-like finish Jadi primer-like finish tuh kayak pake primer silikon gitu loh Jadi kulitnya tuh alus, licin gitu Tapi bukan licin yang slippery gitu, enggak Kayak bener-bener tipikal matte yang Abis pake primer silikon base gitu loh Paham gak sih? Ini dikocok dulu Terus dia tuh kayak warnanya biru gitu Lucu deh Tuh Pakainya biasa aja kayak Kalian kalo pake sunscreen Gue selalu full dua jari Gue selalu full dua jari Gue ngetreatinnya tuh kayak Kayak pake primer Jadi gue kalo pake ini tuh Kalo lagi mau make up-an aja Ini gue mau nunggu resep dulu Nanti gue bakal balik lagi By the way Lucu gak? Gue kayak suka gak pede Kalo pake nails warna terang gitu Karena kulit gue gak putih Tapi kayak gue suka sama warnanya Kayak balerina-balerina gitu Vibesnya lucu Lanjut Kita langsung ke make up-nya Pertama gue pake primer Ini dari Button Scarf Yang fine blurring mattifying primer So ini primernya tipikal yang pore feeling gitu Jadi dia bisa memperhalus pori-pori Mengisi gitu kayak ngisi pori-pori Dan tekstur-tekstur kulit yang masih bisa diperbaiki Inget ya makeup gak bisa memperbaiki tekstur Gue tau cuman primer itu bisa ngebantu Supaya teksturnya itu jadi lebih halus Dari yang seharusnya gitu Gue biasa pake satu Bahkan setengah pump doang sih Fokusnya itu lebih di pori-porinya aja Sama di hidung Ini gue udah lama ya Kagak bikin tutorial panjang gini Jadi gue minta maaf banget Kalo gue rada keliatan kaku Dan kayak angle-nya Disana gue tuh ngeliat cermin Jadi angle-nya gue agak-agak bingung sebenernya Tapi yaudah Ini tuh kayak diputer-puter gitu ya Gusit Diputer-puter biar Si primer-nya itu kayak masuk ke pori-porinya Ini tuh primer kesukaan gue sih Gue gak pernah pake primer sebelumnya Maksudnya gue udah stop pake primer sebelumnya Cuman setelah gue mencoba primernya Button Scarf ini Kayak oke ini actually really worth Dulu gue juga penganut makeup tanpa primer Kayak di skin prep-nya aja yang dibenerin Tapi kayak primer itu menurut gue memudahkan kita-kita Yang gak tau kombinasi skincare apa yang cocok untuk kulit kita gitu Kayak lebih instan aja jadinya gitu Gak usah banyak mikir Cuman emang primer tuh cenderung mahal sih Udah gue cuman fokusin di tengah muka gue doang Untuk yang punya bekas jerawat atau hyperpigmentation di mukanya Yang bener-bener gelap kayak gini Kayak gini Atau mungkin lebih gelap lagi dari ini Gue lebih rekomendasi kalian untuk pake color corrector dulu Soalnya daripada kalian capek-capek pake complexion basah berlapis-lapis Nanti akhirnya jadi ketebelan Dan akhirnya nanti gak jadi clean makeup lagi So better pake color corrector dulu Supaya lapisan complexion basahnya tuh jadi lebih tipis gitu Jadi gak ketebelan Jadi lo gak usah kayak pake concealer banyak-banyak Sampai bekas jerawatnya ketutup Daripada capek-capek kayak gitu Mending pake color corrector aja Nah gue sih skip color corrector ya Walaupun gue ada ini Karena gue merasa gue tidak terganggu sama itu Gue tidak mencoba untuk achieve super flawless base gitu Super flawless skin Suka belibet deh Jadi gue cuman langsung pake concealer yang full coverage Dan disini gue pake concealernya M.O.P Mother of Pearl Yang cover edge high coverage creamy concealer Ini gue pake shade MN1 Medium neutral 1 Iya ya Salah Medium warm 1 Nah tekniknya adalah Supaya pakenya gak kebanyakan Itu mainannya nama tekniknya tuh pinpoint Kalo kata makeup artist yang pernah gue tonton ya Dipinpoint gitu Jadi dititikin Titik doang Sesedikit itu Terus langsung di blend Jangan yang titik Titik-titik-titik-titik Terus di blend gitu Jangan kayak gitu Kalo kayak gitu Nanti si concealernya keburu ngeset Tersusah di blend gitu Emang ini kayak bakal lama banget sih Jadinya Karena lo kayak harus Perhatiin Bener-bener Mana area-area yang harus ditutupin Dan Pakainya harus sedikit itu Kalian bisa kayak taro di tangan Terus lo ambil brush Terus kayak lo titik-titikin Terus lo blend pake jari Bisa juga kayak gitu Kalo mau Cuman Gue lebih suka kayak gini Ini kan concealer buat gue doang ya Jadi Gak apa-apa lah ya Kayak Gak higienis gitu Kalo dipake untuk orang lain Tapi kalo kalian Makeupin orang Lo bisa pake teknik kayak gitu Dan pastiin Concealernya itu juga Sama-sama warna kulit kalian ya Jangan Yang terlalu terang Jangan yang terlalu gelap Yang sama sama warna kulit kalian Jadi itu emang Part tersulitnya sih Karena Susah banget Dapet complexion yang Warnanya sama sama warna kulit kita Ini aja gue Kayak baru-baru ini Nemu concealer yang warnanya Bener-bener pas Pelan-pelan aja Jadi ini Jadi kalo kalian lagi buru-buru sih Kayaknya Gak rekomen ya Teknik kayak gini Karena lama banget Jadi buat temen-temen nih Yang mikir Aduh Makeup tuh Murah Gitu ya Gampang Begitu doang Gak coy Kalo lo mau dapetin hasilnya natural Lo butuh waktu Dan produk yang cukup banyak Untuk dapetin Makeup natural Jadi Diem Jangan banyak Comment ya Temen-temen Baru deh under eye-nya Gak usah terlalu banyak Ini kebanyakan Sudah Jadi bawa ke atas aja Gue kayaknya Harus taro Cerminnya tuh Deket gue deh Oke Untuk blush-nya Gue pake liquid blush Rare Beauty Gue tau ini lagi di boycott Ini gue punya Udah dari lama Kayak Sebelum Aksi boycott itu ada Jadi Ya kalian Gue usah beli lah ya Gue adanya ini Soalnya liquid blush Gue lebih suka Liquid blush Daripada cream blush Sebenernya Tapi Cream blush juga gak masalah sih Cuman gue lagi nyari warna yang kayak gini Sedangkan liquid atau cream blush Gue cuman ada yang ini Yang warnanya agak Terakota gitu Kalian pilih Warna blush Yang sesuai Sama warna kulit Sebenernya kan kayak Lo pake warna blush Apaan aja bisa cakep kan Lo pake cool tone blush Kayak bisa cakep Sebenernya Cuman kalo Mau yang clean Pastiin warnanya tuh Bisa nyatu sama warna kulit lo Nah ini tuh warnanya Bener-bener Pas banget sama warna kulit gue Dan gue gak ada alternatifnya Untuk saat ini Gue cuman punya ini Oke Dan gue sukanya Dia pigmented Aduh kenapa sih dia di boycott Sedih deh Itu pigmented Terus kayak Tahan lama Padahal dia liquid Liquid tuh rata-rata kan Kayak cepet banget ilangnya ya Ini shade Love Jadi dia matte finish gitu Dibanding Shade-shade lainnya Ada cuman dua shade deh Kalo gak salah yang matte Sebenernya kecintaan aku Aku sedih Dia harus di boycott Tapi taro disini tuh Bikin hidung lo makin pendek Kalo punya hidung peseknya gue Ini tuh bikin pendek Cuman Aku suka Jadi yaudahlah ya Cuman pengen Pake liquid contour Atau liquid bronzer Tapi gue gak punya Gitu kan Jadi kalo kalian punya Gue rekomen banget Untuk pake itu Tapi kali ini Gue mau pake Cream highlighter aja Kenapa cream highlighter? Kenapa highlighter penting? Sebenernya Gak pake juga gak apa-apa sih Apalagi kulit kalian oily Kayak Langsung pake Setting spray juga Glownya udah langsung muncul gitu Cuman Aku suka aja Padahal dulu kan Gue pernah bilang Kalo gue tuh Udah stop pake highlighter Aku bohong Setelah aku ngomong gitu Aku pake highlighter lagi guys Jadi kayak Gak tau Suka aja Tapi pake aja banyak-banyak Kayak ini gue pake dari Roll over action Yang moonlit One and only Kayaknya gue belum nemu Cream highlighter Atau Liquid highlighter yang Cakep Selain ini Gue abis suka yang cream Seripada liquid Kalo untuk highlighter ya Soalnya kalo liquid Kadang-kadang tuh Malah ngerusak complexion Tapi kalo ini enggak Terus buat temen-temen yang kayak Itu mah bukan highlighter Itu bikin muka lo Jadi berminyak Beda ya Beda glowing Sama berminyaknya tuh beda Berminyak itu Disini nih Munculnya Bukan disini Gak ada orang Berminyak tuh Disini tuh Jarang sih Bukan gak ada Mungkin ada aja Cuman kayak Normalnya tuh disini Karena dari pori-pori Yang besar kan Kalo disini tuh Ape Tidak ada Shai Supaya lebih awet Sebelum diset pake bedak Pake setting spray dulu Disini gue pake BLP Makeup Seal Analog Terus tunggu kering Pake Lanjut Set pake bedak Menurut gue Untuk kulit berminyak Wajib banget Set pake bedak Kalo tidak Bagaimana Makeup anda bisa awet Disini gue pake bedaknya Rose All Day Yang loose powder Gue lebih suka pake loose powder Sebener daripada Compact powder Tapi abis ini Gue akan tetep pake Compact powder Oke Buat ngeratain warna kulitnya Lebih Maksimal lagi Ini gue pake shade Medium Ini udah mau amis Jadi kayak agak susah Untuk Kalian tim Pake bedak Banyak-banyak Atau sedikit Kau gue banyak Dari dulu Untuk lokal brandnya Menurut gue Stop taro cermin Di tutupan Loose powder Karena rese banget Kalo si produknya itu Nempel-nempel Di pinggir-pinggir Sini nih Susah ngambilnya Di dust off aja Sisa-sisa Bedaknya Lanjut Pake Compact powder Kenapa pake Compact powder Seperti yang Aku bilang tadi Gue mau ngeratain Warna kulitnya Lagi gitu Daripada pake Complexion basah Gue prefer Pake bedak Dan ini bedaknya tuh Nggak yang bikin Muka lo jadi Super demkul gitu loh Ini Punyinya BLP Compact powder Ini gue pake shade Yang beige Karena Dia tuh Coverage-nya Rendah Tapi bisa Ngeratain warna kulit Dia kuning banget Itu liat deh Tapi pas Kuningnya itu Pas sesuai Sama yang gue mau Jadi Nggak bakal bikin Kusam Ini tipikal Compact powder Yang kayak gini Masih jarang sih Menurut gue Baru rose oil Sama ini doang Rata-rata Compact powder Pasti ada Coverage-nya Kayak Two-way cake Atau Powder foundation Gitu Tapi kalo ini Kayak bener-bener Powder biasa Kalo kalian mau pake Powder foundation Silahkan aja Cuman powder foundation Itu menurut gue Rawan cakey Jadi Pick your struggle Kalo merasa Kedempulan Tinggal dust off Lagi aja Masih agak keliatan Dempul Maksudnya Kayak bedakan Banget gitu Cuman tenang aja Karena nanti kan Dipake insetive spray lagi Jadi nanti semua Bakalan nyatu lagi Sama kulit kita Oke Lanjut Kita ke Alis Untuk alisnya Berhubung gue Cuman ada Brow pomade Jadi gue mau pake Brow pomade Kalo kalian mau pake Brow pencil Silahkan Gue lebih rekomen Pake brow pencil Sebenernya Cuman Ya gue adanya Brow pomade Oke Sorry Karena Kenapa gue kayak gini Karena si Brow pomade itu Cenderung bikin Alis lo itu Keliatan Bold banget Jadi Mesti hati-hati Pakenya Oke Ini kayak Ketebelan Tapi gak apa-apa Karena nanti kan Langsung Diblend Ke arah depan Gue mau kerjain Yang sebelahnya dulu Biar gak Terlalu makan Waktu banyak And I'll be back I don't really like My brows today Oh my god Harusnya tidak setebel ini ya Sobat Cuman yaudah Sekarang pake Brow mascara Ini gue pake Dari SK Shade-nya chocolate Shade-nya chocolate Tebel banget Sobat Terus sekali Yang mulia Ya Allah Oh my god I don't know how to fix this Ini Inilah yang gue sebel Dari Brow pomade Karena dia Kayak Berlebihan Bat Anjir Kalau udah ketebelan ini Udah gak ketolong Gagal gak sih Gagal gak sih Gagal gak sih gue Stupic Oh my god Ya gitu lah ya Kira-kira analisnya Cuman sebenernya Gue lebih rekomen Kalian pake Brow pencil Karena hasilnya pasti lebih natural Dibanding Brow pomade Brow pomade tuh pasti hasilnya bulb Oke lanjut Lama banget ngurusin alis doang Bronzer Sebenernya gak usah terlalu banyak-banyak Sekadaran doang aja Segini aja nih Ada tapi gak keliatan Kayak apa Setannya Bercanda sobat Hidungnya jangan lupa Terus pake Di eyelidnya juga Sedikit Supaya gak Kelihatan terlalu pucet Bronzernya dari BLP By the way Ini Shade Coconut BLP buru deh Bikin bronzer warna lain Jangan cuman satu warna Bikin yang Bikin contour juga gitu Yang Warnanya cool tone Gitu loh Yang warna agak lebih gelap juga Karena pasti temen-temen yang warna ikutnya gelap tuh Gak bisa pake Bronzer runa kayak gini Itu kalo Pada pake bronzer sih Kayaknya gue liat-liat Jarang orang pake bronzer ya Lebih pada suka pake blush Untuk blushnya Masih pake BLP Face Glow Yang shade-nya sunset Pake blush lagi Supaya awet Ini gue gak pake highlighter lagi ya Untuk matanya gue begini doang Tapi bisa juga sih Kalo mau tambahin A little bit of glow Bisa pake Tambahin aja highlighter Di tengahnya Tuh seluruh eyelid juga gak apa sih By the way Kalian suka gak sama setup kayak gini Maksud gue Background amat sangat Tidak estetik ya Tapi menurut gue Kayak lebih santai gitu Supaya gak terlalu Serius-serius banget Vibesnya Karena gue pengen Kayak lebih nyantai aja gitu Gue ngerasa Video-video lama gue tuh Terlalu kaku Terlalu serius gitu Kayak studio style banget gitu Sekarang gue kayak Mau lebih nyantai Azan sayang Sampai mana tadi Ya pokoknya Gue kayak Pengen Lebih santai Lebih natural gitu Kondisi kamar gue yang sangat tidak estetik ini Gue cuman pake cahaya matahari Gak pake lampu lagi Sebenernya simply gue udah gak ada ruang buat naro lighting sih sebenernya Jadi Yaudah pake yang ada aja Dan si cahaya matahari ini juga Gue ngerasa jauh lebih bagus hasilnya daripada lampu Banyak bacak Lanjut Ini gue Mau pake mascara Gue bosannya pake mascara Rose All Day mulu Please kasih gue rekomendasi Mascara bagus Kalo bisa jangan mahal-mahal Karena Mascara itu paling cepet diganti-gantinya Males gue kalo harus beli berulang-ulang Ini yang Volume-mizing Kalo kalian mau pake Mascara di bawah matanya Juga silahkan aja Tapi Kutu-kutu yang berminyak Gue saranin Gak usah Mau mascaranya Sewaterproof Semudge 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 Apapun Menurut gue Masih ada resiko Untuk bleber Kalo ditar di bawah mata Jadi Mending main aman aja Dengan pake di Upper Lash doang Ya pun gue pake mascara Karena si Bulu mata gue itu Kena Bedak Dan Jadi kayak putih gitu Jadi jelek Karena gue hari-hari Biasanya gak pake Mascara lagi Cuman ini kan temanya Kita clean girl Make up Ya Bukan make up sehari-hari Mungkin nextnya Gue akan share Make up sehari-hari Gue kayak gimana Kalo kalian mau Gue bikin videonya Kasih tau aja Sekarang kita ke lipsticknya dulu Kalo lipis Clean girl Itu kan biasanya Kayak warna-warna Pink Pokoknya yang glossy finish Gitu ya kan Sekarang gue bingung Mau pake lipstick apa Sebenernya gue ada Pilihan ini nih Si Rose Cosmetics Beach Balm Tinted Lip Retreat Ini gue suka banget sih Sama ini parah Sebenernya gue pake dari tadi Cuman Gue pake ini sebagai Lip balm gue aja Lip balm biasa Kayaknya ini Cocok deh Tunggu Ini shadenya yang Sumba Sunset Jadi dia kayak agak Kecoklatan gitu Gue abis nonton Videonya Make up by Mario Dia bilang Kalo mau overline Better Di bagian sininya doang Sebelah sininya jangan Karena nanti bikin Bibir lo tuh keliatan Turun Katanya gitu Jadi Di tengah-tengah sini Sama disini Katanya gitu Jadi keliatannya tuh naik Dan gue udah praktekin Ternyata ya bener So sama ini gue selalu Nambahin gitu Sebelah sini Jadi dia Bibirnya kayak Lagi kayak gini Jelong Gitu kan Ini gue Nge-curl lagi Si lashesnya Biar naik Tambahin setting spray lagi Kalian tim pake setting spray Banyak-banyak atau dikit Karena kalau aku Senangnya yang banyak Supaya kayak Kena semuanya gitu Keseluruh muka Keringin lagi Dan Mau benerin Kerudung juga And I'll be back Oke jadi kayak gini Hasilnya Finish looknya Sebenernya ini Kayak makeup Suari-hari gue sih Cuman Bedanya itu Di lipstick Karena lipstick gue Biasanya warnanya merah Gak kayak gini Dan gak glossy I don't really like Glossy lips I don't know why Mungkin karena kulit gue Berminyak Jadi kayak Bikin dia makin keliatan Berminyak aja gitu Muka gue Kayak basah banget gitu Untuk clean girlnya Kayak gini Kunciannya sebenernya Di complexion yang Gak terlalu tebal Ada glow-nya Dan gak terlalu banyak warna Blushnya Banyakan dikit Gak apa-apa Yang penting kayak bronzer Gitu-gitunya tuh Gak usah terlalu keliatan Divine gitu Gak usah terlalu keliatan Snatch Ya itu Alisnya juga harusnya Gak stable ini sih Harusnya bisa lebih tipis lagi Tapi Yaudah Karena ini clean girl Bukan no makeup makeup look Jadi gak ada masalah Kenapa sih gue kayak insecure gitu Lalu sama hasil sendiri Tapi gak Ini gue suka sama hasilnya Sesuai sama ekspektasi gue Cuman ya gitu tadi Karena gue sudah terbiasa Pake lipstick merah Jadi ketika gue gak pake lipstick merah Aku merasa Siapa gue Gitu So yaudah Terima kasih banyak Buat temen-temen yang udah nonton Mudah-mudahan videonya bermanfaat Bisa menambah insight kalian dalam Kasana Bermakeup Dan kalo misalnya kalian Ada request Mau bikin Tutorial apa Apa yang mau ditanyain Seputar dunia makeup Di komen aja Kasih tau ke gue Insya Allah bakalan gue bikin Videonya Bakal gue share Apa yang gue tau Dan yaudah Sampai jumpa Di video berikutnya Dadah Liat Nels Aku lucu banget Aku buat sendiri So pretty Seperti aku Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa